Halo semua, salam rahayu teman-teman, ini Mbok sedang membuat sambal bajak khas Bu Rudi tapi ini hanya membaca resep ya, komposisinya Mbok ngarang, semoga enggak salah ya, enak mari membuat, nah hari ini membuat dibantu oleh Chopper CH200 dari Mito Siba Chopper terlaris di Indonesia dengan tiga mata pisau, mesinnya kuat dengan tornado power menghaluskan dalam hitungan detik bisa untuk bumbu, daging, sampai es batu top brand selama tiga tahun berturut-turut nah ini dia botol sambal bajak Bu Rudi, sambalnya udah habis ya, dicobain dan kita baca dulu komposisi bahan-bahan untuk sambal bajak Bu Rudi itu apa saja lalu nanti kita akan contek ya Bu Rudi nah ini tentu saja ini perkiraan Mbok ya nah lalu inilah dia tiga siung bawang putih, tiga siung bawang merah tiga buah tomat dibelah ya, biar lebih mudah mateng dan setengah ibu jari terasi ini kita goreng dulu sampai tomatnya agak lembut dan mengeluarkan air ya supaya nanti ketika cabainya masuk tidak meleduk-leduk atau meletup-letup nah tomatnya sudah mulai melembut dan berair seperti ini, baru kita masukkan 100 gram cabai rawit kecil nah ini buat campur dengan cabai merah biar tidak terlalu pedas ya kalau mau pedasnya nendang 100% cabai rawit merah ya teman-teman lalu ini kita osreng-osreng diaduk-aduk, digoreng sampai wangi mateng dan ini kita tidak akan tambahkan air supaya lebih awet, tahan lama setelah kita osreng-osreng matikan kompor dan kita letakkan di bagian bawah tomatnya ya kita haluskan supaya tidak perlu air ataupun minyak setelah itu kita haluskan ini tanpa menambahkan minyak ataupun air ya kemudian 3 siung bawang merah kita tumis supaya wangi nah kalau ini mah resepnya bok midut ya biar lebih sedap bawang merahnya ditumis atau digoreng baru dimasukkan bahan yang sudah dihaluskan tadi diosreng-osreng-osreng perhatian teras itu sudah asin jadi garamnya sedikit saja setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula dan sedikit mie chin biar sedap kemudian dimasak sampai wangi ya sampai warnanya makin merah ini sudah diicipin enak benar rasanya ya ini ibu akan tambahkan sedikit minyak lagi supaya bisa lebih tahan lama ya kalau mau disimpan di dalam botol nah lama-lama warnanya makin tua kita osreng-osreng terus supaya rasanya itu makin mentul dan warnanya lebih cantik lagi itu seperti ini ya udah deh matikan kompornya dan sambal bajak buru di alam bok midutnya sudah siap lihat cantik banget rasanya gurih pedas ada manis-manisnya nah hari ini ini menjadi pelengkap nasi kuning ya dan ayam goreng dan teman-temannya demikian teman-teman selamat mencoba selamat mencoba